Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Kita telah berkumpul di rumah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini firmanya akan dibawakan berjudul Dengarlah Hai Orang Israel. Mari kita buka dari kitab ulangan 6 ayat 3. Kitab ulangan 6 ayat 3. Ulangan 6 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Maka dengarlah Hai Orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saat guru-guru kita mengatakan dengarlah. Saat atasan kita mengatakan dengarlah. Saat pasangan hidup kita mengatakan dengarlah. Saat orang tua kita mengatakan kepada anak-anaknya dengarlah. Maka sebaiknya kita mendengarkan. Mengapa? Mungkin saja saat guru-guru itu mengatakan dengarlah. Ia akan menyampaikan suatu informasi mengenai ujian ataupun tugas. Saat atasan kita mengatakan dengarlah. Mungkin ia akan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan karir masa depan kita. Jika pasangan hidup kita mengatakan dengarlah. Namun kita tidak mendengarkan. Maka kita akan mengalami masalah di dalam hubungan pernikahan kita. Saat orang tua mengatakan kepada anak-anaknya untuk mendengarkan. Tetapi anak-anaknya tidak mau mendengarkan. Maka mereka akan mengalami masalah. Bagaimana jika Bapak kita yang di surga mengatakan dengarlah. Bukankah kita seharusnya lebih mendengar dengan seksama. Maka daripada itu Tuhan mengatakan kepada umatnya dengarlah. Karena jika kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak kita di surga. Maka kita akan mengalami masalah. Bukan hanya di dalam kehidupan ini. Tetapi juga kehidupan kita yang akan datang. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan itu semuanya berhubungan dengan kehidupan kita. Alkitab menyampaikan pesan kepada umat Allah. Yaitu dengarlah. Tuhan mengatakan kepada umatnya Israel. Maka dengarlah hai orang Israel. Pada malam hari ini kita akan belajar. Bagaimana kita dapat meningkatkan kehidupan kerohanian kita. Juga pendidikan agama bagi kita maupun anak-anak kita. Apa tujuan dan maksud dari pendidikan agama. Jika kita berbicara tentang pendidikan agama. Mungkin ada beberapa pandangan. Yang pertama, tugas pendidikan agama itu tugas guru agama. Bukan tugas orang tua. Yang kedua, tugas saya sebagai orang tua. Hanya mengantarkan anak saya datang kebaktian tepat waktu. Dan menjemput mereka setelah kebaktian selesai. Yang ketiga, pendidikan agama hanya untuk anak-anak saja. Tetapi di dalam Alkitab, apakah benar memang seperti demikian? Jika kita melihat di dalam firman Tuhan. Mengajarkan dan mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Itu bukan tugas orang lain. Lalu tugasnya siapa? Tugas kita sebagai orang tua. Dari kitab ulangan enam, ayat tiga sampai sembilan. Menceritakan bagaimana orang tua itu harus belajar untuk mendengar. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Lalu, apa yang harus didengar? Mengapa kita harus mendengar? Terlebih lagi kita yang sebagai orang tua. Mari kita buka dari kitab ulangan enam, ayat satu dan dua. Kitab ulangan enam, ayat satu sampai dua. Firman Tuhan berkata, Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu. Atas perintah Tuhan alamu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kedua, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan alamu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang ku sampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Tuhan mengatakan dengan jelas mengapa umatnya harus mendengar karena ini berhubungan dengan masa depanmu. Dahulu bangsa Israel tinggal di Mesir, mereka sebagai budak. Atas kasih anugerah Tuhan, Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Untuk hidup di tanah yang begitu baik, keputusan ada di tangan kita. Jika kita mau patuh dan taat mendengarkan perintah Tuhan, maka kita akan tinggal lama di tanah yang baik. Dan akan mendapatkan kemakmuran serta anugerah dari Tuhan. Efek yang dirasakan bukan hanya untuk saat ini ataupun jangka pendek, tetapi ini adalah untuk jangka panjang. Namun sayangnya manusia itu terkadang lebih fokus dengan keadaan saat ini. Jika ia telah memperoleh apa yang ia inginkan, seketika ia akan lupa dengan masa depannya. Mengapa kita bersekolah? Mengapa kita menyekolahkan anak-anak kita? Apakah hanya untuk mereka tetap sibuk? Apakah supaya kita mempunyai me-time? Apakah hanya untuk pamer? Tentu bukan. Karena kita tahu pendidikan adalah investasi untuk masa depan, bukan saat ini. Mereka berjeri lelah sekarang. Kurang tidur, bangun harus pagi, mengerjakan tugas, pulang malam, banyak ujian. Tetapi manfaatnya akan dirasakan nanti di masa depan, bukan di saat ini. Jika anak disuruh memilih, tentu mereka lebih pilih di rumah untuk bermain dan bersantai daripada bersekolah. Namun, kita memberitahukan kepada mereka bahwa pendidikan yang mereka tempuh saat ini adalah untuk masa depan mereka, bukan saat ini. Jika mereka tidak punya keterampilan, tidak punya keahlian, tidak punya skill. Bagaimana mereka akan dapat menghidupi dirinya mereka sendiri dan keluarganya nanti. Jadi dari pendidikan kita tahu bahwa pendidikan bukan hari ini, bukan untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Jadi apa tujuan dari pendidikan agama itu? Pendidikan agama bukan hanya untuk anak-anak saja. Pendidikan agama bukan untuk anak-anak saja. Lalu untuk siapa? Untuk kita semua, untuk umat yang percaya kepada Tuhan. Untuk umat Allah. Hari ini, mengapa kita datang ke rumah Tuhan? Mengapa kita mau mendengarkan firman Tuhan? Karena kita tahu, hidup ini bukan hanya soal puluhan tahun saja. Tetapi kita menantikan kehidupan kekal yang akan datang. Pendidikan agama ini begitu penting. Maka dari itu, gereja mengadakan pendidikan agama manusia seutuhnya. Atau yang lebih kita kenal dengan nama PAMS. Kapan PAMS ini diadakan? Setiap hari Sabtu, pukul satu siang. Untuk siapakah PAMS ini? Untuk semua usia. Dari bayi sampai lansia. Gereja mengadakan PAMS. Ada sahabat bibi. Ada sahabat A untuk anak TK. Ada sahabat pratama, madia untuk anak-anak SD. Ada tunas muda untuk anak SMP. Ada remaja untuk anak SMA. Ada pemuda untuk mahasiswa. Atau pemuda masyarakat. Ada pemuda berkeluarga. Untuk para pemuda yang telah berkeluarga. Lalu ada persebaya dan lansia. Mari, jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan oleh gereja. Kenapa? Karena kita tahu. Pertemuan-pertemuan ibadah ini untuk meningkatkan iman kerohanian kita. Untuk masa depan kita nanti. Jika kita menjauhkan diri. Maka iman kerohanian kita pun tidak akan bertumbuh. Bukankah Tuhan berfirman? Janganlah kita menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Maka daripada itu mari kita datang, kita ikuti PAMS yang diadakan oleh gereja. Jadi, pendidikan adalah investasi. Tetapi, pendidikan agama adalah investasi yang paling terbaik. Kenapa? Karena ini memberikan untuk kita agar mendapatkan kehidupan kekal. Bukan hanya di dalam kehidupan ini saja. Tetapi untuk masa depan kita. Ini adalah tujuan dan maksud dari pendidikan agama. Setelah kita tahu betapa pentingnya mendengar itu. Lalu, apa yang harus kita dengar? Tuhan memberitahukan kepada umatnya beberapa hal. Untuk mendapatkan kehidupan kekal dan pendidikan agama bagi kita. Ataupun anak-anak kita. Ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, bangun dan kenali identitas diri kita yang sebenarnya. Mari kita buka dari kitab ulangan 6 ayat 3. Ulangan 6 ayat 3. Firman Tuhan berkata, Dari kalimat pertama sudah dikatakan, Maka, dengarlah hai orang Israel. Sangat. Sangat penting untuk membangun dan mengenali identitas diri kita yang sebenarnya. Jika ada yang bertanya, Siapakah Anda? Mungkin kita akan menjawab dengan berbagai macam variasi jawaban. Ada yang mungkin menjawab, Nama saya siapa? Umur saya siapa? Pendidikan saya apa? Saya berasal dari kota apa? Saya berasal dari negara apa? Mungkin jabatan saya apa? Tetapi hal-hal ini adalah semuanya bersifat sementara. Jika kita tidak tinggal di kota A dan pindah ke kota B, Maka identitas kita pun akan berubah. Jika kita tidak lagi menduduki suatu jabatan di suatu perusahaan, Dan kita pindah ke perusahaan lain, Maka identitas kita pun berubah. Tetapi, Kita harus menyadari bahwa kita memiliki satu identitas, Yang akan melekat dengan diri kita sampai selama-lamanya, Bahkan sampai kita meninggal. Apa itu? Yaitu orang Israel. Israel merupakan umat pilihan Allah. Kita bukan berbicara tentang warga negara Israel, Di mana yang tinggal di negara Israel saat ini. Tetapi Israel ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, Untuk menjadi miliknya. Menjadi umat Allah. Mengapa umat pilihan Allah disebut? Israel. Sebenarnya ini adalah nama seseorang. Dahulu ia bernama Yaakub. Mari kita buka dari kejadian 25 ayat 26. Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, Tangannya memegang tumit Esau. Esau dan Yaakub. Sebab itu ia dinamai Yaakub. Sebab itu ia dinamai Yaakub. Isak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Ini adalah tentang nenek moyang orang Israel yang merupakan umat pilihan Allah. Nama sebelumnya yaitu Yaakub. Mengapa namanya Yaakub? Karena saat ia lahir, ia memegang tumit Esau kakaknya. Esau dan Yaakub adalah anak kembar. Maka daripada itu orang tuanya memberikan namanya Yaakub yang artinya meraih. Jika kita melihat di kehidupan Yaakub. Di seluruh hidupnya. Bukankah ia berusaha meraih segala sesuatunya? Apa saja sih yang ia raih? Ia berusaha meraih identitasnya. Ia berusaha meraih haknya, posisinya. Menggunakan idenya untuk menipu. Agar ia memperoleh apa yang ia inginkan. Yaakub percaya akan dirinya sendiri. Bahwa dengan kekuatannya ia bisa memperoleh semuanya. Benar ia memperolehnya. Tapi ia mengalami banyak penderitaan. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan pelajaran kepada Yaakub. Suatu malam Tuhan datang kepadanya. Dan Yaakub bergumul dengannya. Lalu Tuhan merubah namanya. Mari kita buka dari kejadian 32. Kejadian 32 ayat 27 sampai 28. Kejadian 32 ayat 27 dan 28. Bertanyalah orang itu kepadanya. Siapakah namamu? Sahutnya Yaakub. Lalu kata orang itu. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub. Tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Dan engkau menang. Pada malam itu Tuhan bergumul dengan Yaakub sepanjang malam. Yaakub tidak membiarkannya pergi sampai ia diberkati. Yaakub telah mendapatkan pelajaran. Yaitu sepanjang hidupnya ia berusaha meraih segala sesuatunya yang ia inginkan. Namun ia mengalami banyak penderitaan dan kehilangan banyak hal. Pada hari ini renungkanlah dan tanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Apakah kita telah berusaha meraih segala sesuatu sendirian. Namun hasilnya kosong. Yaakub telah meraih Tuhan. Dan ia berkata. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi. Jika engkau tidak memberkati aku. Yaakub akhirnya mengerti bahwa Tuhan adalah hal yang terutama. Maka Tuhan merubah namanya dari Yaakub menjadi Israel. Apa arti dari kata Israel? Israel berarti-artinya Prince of God. Ini adalah identitas kita yang baru. Jadi pendidikan agama membuat kita mengerti bahwa kita ini bukanlah manusia yang biasa-biasa saja. Bahwa kita ini adalah Prince of God. Bahwa kita ini adalah orang Israel, umat, pilihan Allah dan milik Allah. Pada saat kita remaja, mungkin kita suka bertanya-tanya. Siapakah saya? Apa identitas saya? Apakah saya diterima oleh teman-teman dan lingkungan sekitar? Mengapa kita suka melihat anak-anak kita dalam cara berpakaian, mendengarkan musik atau mereka dancing. Tetapi apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan usia mereka. Ini karena masalah identitas. Mereka sedang mencari jati diri mereka. Jika saya tidak berpacaran sejak dini, saya tidak akan diterima oleh teman-teman saya. Jika saya tidak merokok, maka saya akan dijahui oleh teman-teman saya. Jika saya tidak berbicara kasar, maka tidak ada yang mau berteman dengan saya. Karena mereka masih menganggap dirinya adalah serupa dengan dunia dan milik dunia. Pendidikan agama dibulai dari keluarga. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa mereka adalah milik Tuhan, bukan milik dunia. Tidak apa-apa mereka berbeda daripada dunia. Karena memang mereka milik Allah. Jika mau mereka, jika mereka mau seperti dunia, maka mereka bukan milik Allah. Maka daripada itu kita sebagai orang tua, kita harus memberitahukan kepada anak-anak kita. Dan kita juga harus menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa identitas kita itu lebih berharga daripada identitas pangeran atau putri dari kerajaan manapun. Atau putra atau putri dari perdana menteri atau presiden manapun. Kita adalah Prince of God, pangeran putri dari Allah. Kita ini umat Allah, milik Allah. Ini adalah identitas kita yang sangat berharga. Dan kita perlu merenungkannya di dalam hidup kita. Apakah kita telah memiliki perbuatan yang sesuai dengan identitas kita? Jangan sampai kebalikannya. Hal yang kedua yaitu membangun konsep nilai kehidupan. Mari kita buka dari ulangan 6, ayat 4. Dari kitab ulangan 6, ayat 4. Ulangan 6, ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Identitas akan mempengaruhi arti hidup. Sehingga kita memiliki konsep nilai. Apa itu konsep nilai? Konsep nilai adalah hal-hal apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Dan ini berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Misalnya, jika mata kita tidak pernah terlatih untuk melihat barang antik. Mungkin kita akan menganggap semua barang itu biasa saja dan tidak berharga. Ada suatu kisah. Pada suatu hari ada pelelangan barang-barang bekas tapi masih layak pakai. Ada sebuah panah yang dijual di sana. Lalu seorang pembeli melihat panah tersebut. Ia mengamat-amatinya. Ia berpikir, panah ini sungguh barang berharga. Lalu ia bertanya kepada penjual. Berapa harga yang dijual? Penjual itu menjual dengan harga 500 ribu. Penjual itu berpikir, ini hanya barang yang tidak terpakai di rumah saya. Memenuhi rumah-rumah saya. Puji Tuhan sudah bisa dijual. Dia jual. Lalu pembeli ini membawa barang panah ini ke sebuah tempat pelelangan. Di sana diteliti oleh sang ahli. Ternyata setelah diteliti dengan baik, barang itu memang barang antik. Dan itu berasal dari dinasti Ming. Barang itu pun dilelam. Harga yang dijual adalah sebesar 200 miliar. Beli dengan harga 500 ribu. Dijual dengan harga 200 miliar. Sungguh fantastis harganya. Mengapa si pembeli ini berani membeli dengan harga 500 ribu? Karena ia tahu barang itu adalah barang yang berharga. Kenapa si penjual menjual dengan harga 500 ribu? Karena ia menganggap barang itu bukan barang berharga. Barang biasa-biasa saja. Dari kisah ini kita dapat belajar. Jika kita tidak pernah tahu tentang konsep nilai. Maka kita akan menganggapnya semuanya itu biasa-biasa saja. Kita akan melepaskan identitas kita yang berharga ini. Untuk apa yang ditawarkan oleh dunia. Kita akan melepaskan kehidupan kekal. Untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Banyak orang bertumbuh di dalam gereja. Namun mereka tidak menghargainya. Melepasnya begitu saja. Datang ke gereja. Dengar firman. Lalu pulang tanpa mengerti nilai yang mereka dapatkan. Mengapa? Karena mereka tidak mengerti nilai yang mereka dapatkan dari Tuhan yang sejati dan kebenarannya. Tetapi jika kita membangun konsep nilai sejak kita muda dari saat ini. Maka kita akan mengerti. Segala sesuatu yang kita alami akan memberikan sesuatu yang baik di masa yang akan datang. Seperti halnya bersekolah. Belajar dengan keras. Kurang tidur. Semua kita jalankan. Karena kita tahu bahwa kita akan mendapatkan nilai yang berharga di masa yang akan datang. Jika kita tahu tentang nilai iman. Mungkin kadangkala kita tampak berbeda dari orang lain. Tetapi kita tahu Tuhan itu esah. Tidak ada yang akan dapat sebanding dengannya. Walaupun itu adalah sesuatu yang paling berharga di dunia ini. Walaupun itu barang yang langka. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Apakah kita telah membangun konsep nilai yang benar ini di dalam hati kita? Apakah kita telah menempatkan Tuhan sebagai yang terutama? Apakah kita berpikir bahwa Tuhan adalah hal yang terpenting? Biasanya semakin kita bertambah usia, kita akan semakin banyak merenung. Apa sih yang paling berharga di dalam kehidupan kita? Apakah rumah, jabatan, atau uang? Yang paling berharga adalah Tuhan. Oleh karena itu kita harus membangun konsep nilai yang benar di dalam kehidupan kita. Mari kita buka dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita bagaimana caranya agar kita membangun konsep nilai yang benar di dalam kehidupan ini. Kita bisa menjadi orang Kristen pada hari ini itu karena kasih anugerah Tuhan. Kita sangat beruntung menjadi anak-anak Allah. Kita sangat beruntung karena kita disebut Prince of God. Dan ini jauh lebih berharga dari apapun. Pada hari ini apakah nilai ini ada di hati setiap orang tua? Apakah kita sebagai orang tua menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa kita menjadi anak-anak Allah sungguh berharga? Mengapa kita bersuka cita ke rumah Tuhan? Datang untuk mendengarkan firma Tuhan. Melayani, berdoa, bersekutu. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita datang ke rumah Bapak. Jika konsep nilai ini dibangun. Maka anak-anak kita akan dapat melihatnya. Dan mereka akan tahu bahwa mereka memang berbeda dari dunia. Karena mereka adalah anak Allah. Hal yang ketiga. Konsep nilai mempengaruhi perbuatan. Mari kita buka di kitab ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Dikatakan, jika kita memiliki konsep nilai yang benar. Maka kita akan mengasihi Tuhan. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati. Dan dengan segenap kekuatan. Apa kunci hubungan kita dari Allah? Kuncinya adalah kasih. Jika hanya karena kewajipan. Ini tidak akan bertahan dengan lama. Jika konsep nilai ini dibangun dengan benar. Maka kita akan mengasihi Tuhan ala kita. Dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pendidikan apakah yang paling efektif? Apakah kita hanya berbicara dan berbicara terus. Tanpa menunjukkan perbuatan kita kepada anak-anak kita. Mungkin anak-anak kita hanya bisa mengatakan. Papa, mama, not talk. No action, talk only. Cuma bisa ngomong. Tapi tidak bisa berbuat seperti itu. Saya rasa ini bukan pendidikannya efektif. Pendidikan efektif di mana selain kita memberikan nasihat. Memberikan bimbingan. Kita juga harus menunjukkan perbuatan kita. Supaya menjadi nyata di hadapan anak-anak kita. Seperti saat mungkin mereka akan menghadir kebaktian. Kita akan memberitahukan kepada mereka agar mereka memiliki sikap yang baik saat di dalam gereja. Tetapi mungkin kita sendiri bisa menesehatkan seperti itu. Tetapi kita tidak melakukannya. Kita malah sibuk chatting, sibuk browsing, ataupun kita bermain games. Nah, daripada itu sebagai orang tua, kita harus memiliki sikap saat kita datang ke gereja. Kita harus dapat menunjukkan kepada anak-anak kita. Jika kita mengasihi Tuhan ala kita dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Sehingga anak-anak kita dapat melihatnya. Dan mereka juga akan dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Sebagai orang tua, kita sangat mengasihi anak-anak kita. Mungkin apa yang kita anggap baik, ternyata itu tidak baik. Contohnya, besok mau ujian. Hari ini tidak usah datang ke kebaktian. Kamu belajar saja. Yang penting dapatkan hasil yang terbaik. Dan mungkin ini terus kita terapkan dari mereka kecil sampai mereka besar. Setelah mereka besar, saat kita menyuruh mereka datang kebaktian, apakah mereka akan datang dengan batu? Tidak. Kenapa? Karena kita telah mendidik mereka dari kecil bahwa mereka bisa menempaskan Tuhan untuk nomor sekian dan sekian. Bahwa saya bisa datang ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan kalau saya punya waktu. Maka daripada itu, kita sebagai orang tua, kita harus memiliki sikap untuk ditujukan kepada mereka. Kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan adalah yang terpenting. Bahwa Tuhan adalah nomor satu. Jangan takut jika besok ujian, lalu kalau datang ke gereja nilainya akan jeblok. Tidak. Banyak sekali kesaksian. Walaupun mereka mengalami ujian yang penting di dalam kehidupan mereka. Mereka tetap datang ke rumah Tuhan mencari Tuhan terlebih dahulu. Mereka lulus dengan hasil yang memuliakan nama Tuhan. Hal yang keempat yaitu mengajar dan membicarakannya. Mari kita buka dari kitab ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbalik. Dan apabila engkau bangun. Ayat ini memberikan dorongan kepada setiap orang tua. Untuk apa? Untuk mengajar. Untuk membicarakan Tuhan setiap hari. Di ayat 7 dikatakan berulang-ulang. Apa arti kata berulang-ulang ini? Berulang-ulang artinya terus menerus. Bukan dilakukan satu kali, dua kali, seminggu, setahun setelah itu stop. Tidak. Berulang-ulang artinya dilakukan terus menerus. Dilakukan setiap hari. Dilakukan setiap waktu. Namun sayangnya hal ini mungkin jarang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mengapa? Karena kesibukan kita setiap hari. Baik yang bekerja maupun yang bersekolah. Kita setiap hari sibuk dari pagi sampai malam. Tetapi Tuhan memerintahkan kita sebagai orang tua. Untuk berulang-ulang terus menerus mengajarkan firman Tuhan. Menyembah Tuhan bukan hanya pada hari sabat saja. Tetapi menyembah Tuhan dilakukan setiap hari. Bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Setiap hari lakukanlah mesbah keluarga. Apa itu mesbah keluarga? Mengapa saya harus melakukan mesbah keluarga? Mesbah keluarga ini adalah suatu perintah dari Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita harus mengajarkan berulang-ulang kepada anak kita. Mesbah keluarga adalah di mana ayah, ibu, dan anak-anak datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Apa saja sih yang dilakukan di dalam mesbah keluarga? Kita bisa memuji Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita bisa berdoa bersama-sama. Bahan apa saja yang saya dapat gunakan di dalam mesbah keluarga? Mungkin ada yang berkata, saya ini bukan pendeta, saya ini bukan diakon, saya ini bukan pengkotba, saya ini bukan guru agama. Ya bagaimana saya dapat menyampaikan firman Tuhan kepada keluarga saya? Gereja mengirimkan sau bagi jiwa bagi kita setiap hari. Gereja mengirimkan ayat bacaan kitab kepada kita setiap minggu. Kita bisa menggunakan buku-buku terbitan dari gereja Yesus Sejati. Untuk kita jadikan bahan dalam mesbah keluarga kita. Yang terpenting, kita mau komitmen melakukan mesbah keluarga. Karena ini adalah perintah Tuhan bagi setiap orang tua. Di dalam melakukan mesbah keluarga, kita akan memiliki hubungan lebih erat dengan Tuhan. Hubungan kita pun dengan keluarga juga lebih erat. Dengan eratnya hubungan ini, maka kita dapat berkomunikasi lebih baik dengan keluarga kita. Bayangkan jika kita tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga kita. Saat kita mau melakukan komunikasi, apakah komunikasi itu bisa berjalan dengan baik? Keadaan ini terjadi jika keluarganya sama-sama semuanya sibuk pergi pagi-pagi pulang malam sekali. Mungkin papa-mamanya bekerja, malam pulang anaknya sudah tidur. Atau besok pagi-pagi papa-mamanya harus pergi pagi-pagi sekali. Sehingga komunikasi di dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Maka daripada itu, sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita. Kita harus mengutamakan Tuhan. Siapkan waktu yang sesuai dengan keadaan keluarga masing-masing untuk melakukan mesbah keluarga. Dilakukanlah mesbah keluarga, karena ini penting. Jika setiap keluarga gereja Yesus sejati dapat mendirikan dan membangun kehidupan mesbah keluarga. Maka kehidupan rohani kita dan gereja semakin hari akan semakin baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hal yang kelima yaitu, menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan iman. Mari kita buka dari kitab ulangan enam. Ayat lapan dan sembilan. Kitab ulangan enam ayat delapan dan sembilan. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sebagai orang tua, kita harus menciptakan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan iman anak-anak kita. Salah satunya melalui mesbah keluarga. Janganlah kita hidup jauh dari lingkungan gereja. Jika anak-anak kita akan bersekolah di luar kota ataupun di luar negeri. Pilihlah tempat pendidikan bagi mereka dekat dengan gereja. Mengapa? Karena jika jauh dari gereja, maka pertumbuhan iman tidak akan baik, tetapi malah mungkin akan merosot. Maka daripada itu kita sebagai orang tua, kita harus mengutamakan, kita harus berani mengambil keputusan untuk memberikan lingkungan yang baik bagi anak-anak kita. Lingkungan adalah kunci agar iman kita dapat bertumbuh. Saat ini, di lingkungan mana kita bertumbuh? Sebagai suatu kesimpulan, dengarlah hai orang Israel. Bangun identitasmu. Bangun konsep nilaimu. Tunjukkanlah tindakanmu kepada anak-anakmu bahwa engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Bangun dan dirikanlah mesbah keluarga. Sehingga komunikasi dengan anak-anak dapat berjalan dengan baik. Hal yang terakhir, berikanlah lingkungan yang baik untuk pertumbuhan iman mereka. Apakah kita mendengarkan hai orang Israel? Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih.